Hai, jika kalian mengalami masalah dengan bahasa Inggris, video ini akan menjelaskan pada kalian dengan rinci tips dan trik memperlancar bahasa Inggris. Tips yang pertama adalah, watch television and movie in English. Film-film Hollywood yang kalian tonton bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris. Tergantung dari level kalian, jika kalian ada pada level beginner, maka kalian bisa mengaktifkan subtitle film tersebut. Bagi level pemula, film kartun dalam bahasa Inggris akan sangat membantu, karena film ini ditujukan bagi anak-anak sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Tips yang kedua adalah, read English books or newspaper. Membaca adalah cara yang bagus untuk memperlancar bahasa Inggris kalian, tidak perlu tergesa-gesa. Jika kalian ada pada level beginner, pilihlah buku bahasa Inggris untuk anak-anak, karena bahasanya lebih mudah daripada buku orang dewasa. Membaca koran dalam bahasa Inggris juga, selain membantu bahasa Inggris kalian, juga membantu kita mengetahui apa yang sedang terjadi di suatu tempat, dan akan memudahkan kalian untuk berkomunikasi jika bertemu dengan native speaker. Tips yang ketiga adalah dengan labeling. Labeling adalah cara yang mudah dan hemat untuk belajar vocabulary. Beri label pada barang-barang di rumah Anda, misalnya phone untuk telepon, or window untuk jendela, dan lain-lain. Tips keempat adalah, make notes of new vocabulary. Bawalah buku catatan kecil bersama kalian, dan saat kalian menemukan kata-kata yang kalian tidak tahu, catatlah di buku, dan sesampainya di rumah, kalian bisa melihatnya kembali. Tips kelima adalah, practice your English. Jika kalian memiliki teman yang lancar berbahasa Inggris, ataupun teman native speaker, teman asing, latihanlah dengan mereka. Tips keenam adalah, timing. Pilihlah waktu terbaik untuk kalian belajar bahasa Inggris. Masing-masing orang memiliki waktu yang berbeda dalam hal penyerapan sesuatu. Mungkin saja kalian lebih mudah belajar pada pagi hari, tetapi ada juga orang yang mudah belajar pada siang, atau juga malam hari. Tips ketujuh adalah, listen to English music. Mendengarkan musik juga dapat membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Jika kalian tidak mengerti kata-kata dalam lagu tersebut, kalian bisa mencarinya di internet atau kamus. Bagi pemula, disarankan untuk memulai dengan country music atau acoustic, karena liriknya yang mudah dimengerti. Tips kedelapan adalah, recording. Merekam diri kalian sendiri ketika berbicara adalah cara yang ampuh untuk belajar pronunciation. Kalian bisa menggunakan smartphone kalian untuk merekam. Tips kesembilan adalah, learn English idioms and phrasal verbs. Ada banyak aspek dalam bahasa Inggris yang mungkin kalian tidak akan temui di dalam textbook. Idioms and phrasal verbs sangatlah normal digunakan dalam percakapan sehari-hari para native speaker. Mempelajari kedua hal ini akan membantu kalian saat berkomunikasi langsung dengan mereka. Tips yang kesepuluh adalah, changing your smartphone and social media language. Ubahlah bahasa pada smartphone dan social media kalian, sehingga kalian terbiasa dengan instruksi dalam bahasa Inggris. Tips yang terakhir adalah, be realistic. Banyak orang yang ingin hasil instan. Mereka berharap dengan muncul beberapa kali dalam kelas bahasa Inggris, mereka sudah bisa lancar berbahasa Inggris. Tanpa praktek di luar kelas, hal ini mustahil. So, aktifkan otak anda di luar kelas, dan lakukan tips yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan like dan subscribe. Selamat menikmati. Selamat menikmati.